Katanya pernah nyampein titik terendah juga tuh katanya Ridho. Buka salah satu kiosk gitu, join sama temen juga gitu. Nah akhirnya kalau shooting apa segala macem dateng ke situ ngelayanin orang. Terus cuci piring pake ember di pinggir jalan gitu-gitu kan. Terus orang-orang pada ini ngomong-ngomong centronin pada gerkam berbalum. Sebenernya waktu kena itu juga gak terlalu, oh yaudahlah semua pasti berlalu. Cuman ketika ngeliat nyokap kayak nangis kayak gitu, itu kayak kok nyeset ya. Sampai kayak ngomong ke diri sendiri tuh sampai sekali lagi ngelakuin udah deh, gak usah hidup lagi lah di dunia ini atau apa. Jadi kamu sempat mengalami sosial media bullying tuh? Oh iya. Jadi netizen menyalahkan kamu dalam hal pernikahan kemarin, gagalnya pernikahan itu. Jadi lebih banyak ditanyanya ini, Andrean bukannya yang pemain senetron FDV atau Andrean bukannya mantan suaminya Kalina? Lebih banyak yang mana? Aku. Aduh pusing, berantem lagi, putus lagi, nanggu banget sama mood gua. Kebawah-bawah sampai kekerjaan, syuting jadi males-malesan, meeting sama orang moodnya jelek. Tapi jangan sedih, karena ada pin susu stereo A2. Apa itu A2? Jadi susu stereo A2 itu komposisinya hampir sama dengan AC. Bagus untuk kesehatan dan tubuh kita. Dan juga menaikkan imun tubuh dan mood kita. Jadi langsung aja gua minum. Dan varian rasanya juga banyak. Jadi yang gua minum itu ada air kelapa, ada kurma madu, coklat, dan yang 100% morning. Rasanya enak dan gak enek. Oke, sekarang gua jadi semangat lagi. Jadi semangat lagi syuting-syuting dan meeting buat masa depan. Terima kasih udah ngenalin aku ke Hendrayan. Kamu berdua sahabatan ya? Ya dia, kayaknya dia juga yang salah satu dikirim Tuhan selain dinner. Ketika aku yang baru kelar masalah itu, tiba-tiba kita jadi akrab aja. Dan lucunya, kenapa nih orang baru mau berteman ketika ada di posisi orang yang gak mau berteman gitu loh. Malah yang teman-teman pada pergi semua. Kenapa gak waktu gua masih punya rumah, mobil, atau gua masih punya ini loh, nongkrong apa yuk, kayak gitu lah. Dia malah gak biasa aja. Tapi ketika dia ini... Berarti berteman dekatnya baru-baru ini? Iya, kenal sudah lama. Tapi intens berteman dekatnya, sharing apapun. Itu baru setahun terakhir ini ya dok ya. Setahun terakhir. Dan Ridho pernah cerita, ini posisi gua zero banget. Gak sengaja kita ketemu di gym ya? Di gym pun ke... Kan aja dulu. Tapi tetanggaan kan di Cipu Burga. Tetanggaan. Tiba-tiba di track. Tapi kita terakhir ngobrol itu ya cuma kayak satu judul tapi gak ngobrol. Enggak yang... Cuma di pekerjaan aja. Bukan... Abis itu ngobrolnya nongkrong atau gitu. Bukan kita berteman gitu kan. Ketemunya cuma beberapa kali di judul-judul FTC gitu. Lumayan ya. Tapi justru saat itu Ridho lagi banyak-banyaknya job gitu ya. Lagi banyak-banyaknya syuting gitu. Dan saat ketemu terakhir pas habis keluar itu ya. Jin dan Ridho gendut. Sampai panggling. Dipanggil hebrihan gitu. Siapa sih dari jauh-jauh? Ya Allah baru deket. Ridho ampun gendut banget gitu. Tapi dia bagus gitu. Saat kayak gitu dia mau membangun... Apa namanya? Karir dia lagi dengan dia benerin badan dia. Benerin pola-pola hidup dia. Gitu kan. Gitu. Jadi rehat apa pertama kali pas keluar? Kayaknya kita gak bahas persoalan-persoalan yang sensitif ya. Jadi cuman ngobrol soal gym. Terus ngobrol lama-kelamaan ngobrolin soal pekerjaan. Terus oke, oke ini orang lagi drop banget gitu. Tau dari ekspresinya, dari bengongnya, dari... Tapi dia punya semangat yang luar biasa. Ntar, ntar lagi gua ini, 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 ini. Ayo, ayo. Aku bilang gitu, ayo. Support, support aja gitu. Terus yang dulu gak mungkin banget nih Ridho nongkrong sama Ridho atau apa. Justru aku bersyukur banget ketemu Ridho saat-saat yang udah... Di kehidupan yang memang mau ini lagi ya, dong ya. Mau menata lagi ya, gitu. Mungkin Ridho masih main-main kamu yang males malah gitu ya? Ya bedalah ya. Aku posisinya udah gak yang ke arah main-main aja. Nongkrong-nongkrong. Sekarang posisinya aku ya hanya lebih ke... Apa? Mengembangkan bisnis gitu. Kan kamu kena Ridho dari posisinya waktu itu lagi rame-ramenya Ridho lah gitu ya. FTV berapa tubuh dalam sebulan? Tiap hari ya, dok ya. Seminggu berapa kali ya. Sehari aja bisa dua. Bisa dua judul. Terutama dalam sehari. Nah dulu playboy dia? Dia gak sampai... Denger-denger lah. Set kan pasti kelihatan lah. Gak peduli juga. Gak peduli juga gitu. Jadi gak ngeliat waktu di set, Serido lagi godain cewek gitu-gitu. Kita terakhir set ya. Kebakaran lu jadi gendel. Mungkin karena dia orang yang... Gak peduli gitu ya. Gak peduli. Gak peduli. Jadi gak notice banget. Aku di lokasi shooting itu yang... Oh lawan mainnya ini ini ini. Udah kalau misalnya dia itu udah diem. Gak banyak ngobrol, ngobrol. Dan kita gak mengenal secara personal gitu ya. Cuman oh tau gitu lawan main gue. Udah gitu ketemu di set. Tapi kalau gue sempet denger Tundra. Jadi kayak biasa kan ya kalau tukang makeup. Waktu itu lu masih ya sama Kalina. Dia sempet ngobrol. Gitu. Lagi Kalina. Lagi Kalina. Biasalah kan ya. Banci-banci di lokasi gitu. Sempat kayak gitu. Oh. Cuman oh gitu. Itu aja. Tahun 2017-an nombor itu. Masih. Iya. Iya. Dia tengil-tengil gak? Kalau lagi jaman dia. Justru dia diem. Oh diem. Dia di. Orangnya yang diem. Terus. Apa ya. Udah konsentrasi di main aja. Bercanda secukupnya. Gak banyak ngobrol. Gak banyak kita. Interaksi juga. Interaksi juga. Interaksi hanya. Hanya pas pada saat. Apa. Sin-sin kita ketemu aja ya. Gue juga agak lupa. Malah pas terakhir. Rido. Apa. Ketemu lagi. Itu justru kita yang tiap hari intens ngobrol. Gue bilang. Ya kita kasih energi positif lah. Buat temen kita yang memang. Kondisinya lagi. Di bawah banget. Pada saat itu gitu. Tapi termasuknya. Rido itu. Meresap apa. Apa. Omongan-omongan positif orang-orang yang memang dia saring gitu kan. Terus di. Lakukan. Hatinya dia reseptif lah ya. Terhadap. Masukan. Terhadap input gitu ya. Aku justru gak yang. Apa dok. Sengaja ngasih masukan atau apa ya. Cuman. Pengalaman hidup aku. Yang memang. Berjuang. Bukan bernasehat sih. Lebih. Menceritakan pengalaman secara gak langsung. Ya gitu. Pengalaman gue. Maksudnya yang. Apa. Berjuang. Karena kan memang aku. Selain di sinetron kan. Dia pernah juga di titik terendah. Maka itu yang. Wah ini orang bisa makin. Malah lebih jadi kayak. Pacuan juga. Iya. Sekarang gini. Biar orang dapet konteksnya ya. Kan dia dikenal sebagai Raja FTV. Itu Raja FTV tuh. Memang bener. Dia bener-bener. Maksudnya. Seseorang yang sukses di FTV dan sinetron tuh. Kira-kira. Seperti apa sih. Judulnya banyak. Terus. Peran utama terus gitu. Produktif di. Produktif di. Setiap. Judul itu ada gitu. Ya. Bisa. Dalam satu bulan itu. Bisa ada berapa. Berapa judul. Bahkan berapa puluh judul ya. Dalam satu bulan itu gitu. Nah makanya disebut Raja FTV. Karena memang. Di setiap FTV. Hampir muka dia gitu. FTV mau drama. Dewasa. FTV drama remaja. Itu. Rido ada. Itu. Rido ada. Dan penghasilan dari FTV itu besar? Besar kok. Lumayan. Kalau sinetron stripping kan. Lumayan tuh. Di tiap hari. Non-stop. 30 hari malah katanya ya. Gitu. Tapi kalau dari FTV juga. Besar? Besar. Ya kalau dikali. Berapa puluh FTV ya besar. Dan selain itu endorsement juga. Produk. Produk. Aku kan pernah jadi brand ambassador. Dulu kartu fleksi. Kayak gitu-gitu. Udah emang ada basicnya juga. Beberapa. Beberapa iklan. Dulu malah sebelum FTV. Aku tuh. Hampir. Sebulan tuh bisa empat iklan. Ibaratnya iklan aku yang belum pernah tuh. Cuma rokok sama sampo. Selebihnya aku pernah. Oke. Dan itu penghasilan kamu ratusan juta setiap bulan kali. Aku udah punya. Aku punya rumah. Dua. Walaupun satunya nyicir. Satu udah lunas nih. Harga-harga. Sembilan ratus. Di tahun 2018 itu. Mobil. Dua. Pajero. Mafios. Oke. Silang. Kalau. And Ryan sendiri kan juga. Sempat aktif juga di. Dunia per televisian kita. Itu juga termasuk. Banyak kok itu. Banyak. Banyak. Di. Minimal ya. Satu minggu. Satu. Satu minggu bisa dua. Gitu. Judul nih. Iya. Karena kan. FTV kan tiga hari. Tiga hari ya. Jadi. Ntar nyambung gitu. Kadang di. Dalam satu tahun. Ada satu sampai dua film. Gitu. Atau stripping. Gitu. Gitu. Stripping sinetron juga. Iya. Itu. Kian Santang dia main. Oh iya. Nah itu. Penghasilan juga lumayan. Iya. Katanya pernah nyampe titik terendah juga tuh. Katanya Ridho. Kalo Ridho kan titik terendahnya. Karena dia masuk ke. Tahanan om itu. Itu dia ngebangun itu. Ceritandra. Yang lu cuci piring di dunia jalan. Jadi. Gini ya. Kita tau sendiri. Kalo di. Entertainment. Itu kan kadang. Turun honor nya kan. Kadang bisa satu sampai dua bulan. Iya. Bahkan tiga bulan. Bahkan tiga bulan lama gitu. Nah. Sedangkan. Ini gak bisa nih. Kayak gini terus nih. Kita hanya. Bekerja bekerja bekerja. Sedangkan. Untuk berangkat ke lokasi shooting aja. Kita juga butuh modal lagi. Beli bensin. Kita sediakan. Apa namanya. Kostum-kostum. Juga kita sediakan sendiri. Karena profesional kerja. Ketika kita ada di lokasi shooting. Apalagi. Ukuran badan aku kan. Juga gak semua wardrobe punya ya. Harus nyediain. Harus nyediain sendiri. Dan berbagai macam. Apa. Kostum yang kita harus sediakan. Harus punya gitu kok. Nah. Untuk menunggu. Beli-beli itu lagi. Kan nungguin honor lagi. Belum untuk biaya hidup yang lain-lain gitu. Nah. Akhirnya aku berfikir. Apa. Gimana ya. Apa kita jualan aja. Tapi. Belajar masaknya gimana ya. Apa jualan apa. Masih bingung gitu. Atau. Oke. Akhirnya belajar masak melalui YouTube. Tanya kanan. Tanya kiri. Akhirnya. Emang hobi masak sebelumnya. Enggak. Otodidak sendiri. Otodidak sendiri. Jadi memang. Kalau hobi masak. Sampai sekarang aku masak gitu ya. Ini semuanya karena kepepet. Gitu. Karena semuanya kepepet. Akhirnya aku mau tidak mau. Ya udah deh. Masak deh. Dimasak gitu. Akhirnya. Buka lah salah satu kiosk. Yang Tanjung apa. Belum Tanjung Mas namanya. Belum Tanjung Mas. Buka salah satu kiosk gitu. Join sama temen juga gitu. Nah akhirnya. Berjalan beberapa saat. Sampai. Aku. Pada saat itu sempat berumah tangga juga. Dan ada keributan-keributan. Antara partner aku dan. Waktu itu sama. Istri aku ketika itu. Gitu kan. Terus. Udah tutup. Masih syuting-syuting. Cari modal dari situ. Terus. Pindah di Cibubur. Di Cibubur aku. Apa namanya. Temen punya bengkel. Di depannya itu. Kalau malem tutup. Bengkelnya gitu. Nah gimana nih. Kalau kita buka. Buka apa namanya. Seafood malem lah ya gitu. Buka seafood malem. Di depan bengkel itu gitu. Nah pada saat itu. Karyawannya itu. Gak ada karyawan. Cuma satu. Sama temen aku. Sama aku. Udah. Ya cuci piringnya juga di pinggir jalan gitu. Jadi kalau harus syuting apa segala macem. Datang ke situ ngelayanin orang. Terus cuci piring pakai ember. Di pinggir jalan gitu-gitu kan. Terus orang. Orang pada. Pada ini gak mau mencetronin. Pada berkampur. Oh iya. Aduh 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 aduh. Ya gue sendiri gitu. Akhirnya. Habis cuci piring itu ngelap-ngelap. Terus akhirnya. Ngelayanin tamu juga. Kayak gitu. Dua minggu dari situ rame nya nih. Seorang pemain FTV yang udah lumayan terkenal. Mantan istrinya Kalina juga. Eh mantan suaminya Kalina. Kok bisa mau menuci piring di pinggir jalan? Gini. Itu aku bukan. Mindset aku bukan kerja sama orang gitu. Disitu bukan aku kerja. Sebagai karyawan disitu. Cuci piring disitu enggak. Itu adalah usaha aku. Gitu. Usaha aku. Jadi aku mau mengerjakan. Dimasak kayak mau dicuci piring. Atau mau melayani. Customer. Itu karena merasa milik aku sendiri. Jadi yaudah aku lakukan itu semua gitu. Ini karena kecintaan terhadap pekerjaan. Atau sudah sedesperat itu loh gitu. Mau tidak mau. Udah desperate lah gitu. Gini ya. Dari. Gini. Mau gak mau harus kayak gitu. Karena memang kita merintis gitu loh. Merintis disitunya. Jadi setelah kita merintis. Dan sekarang bisa berhasil besar. Dan punya beberapa cabang disitu gitu. Penghasilannya sekarang besaran mana? Antara di punya restoran dengan FTV-FTV-an lah gitu. Besaran di restoran. Besaran di restoran. Berarti sekarang udah enak dong ya. Udah entengan ya. Apalagi cashnya kan gak ada makan di restoran siput mutang. Iya bener ya. Bayar dulu tiga bulan. Gak mungkin. Iya itu. Gitu kan gak ada ditawar juga kan. Orang makan mau mana-mana. Tapi di foto-fotoin orang pada saat itu. Terasannya apa? Aku lebih seneng orang. Mas mau foto gitu. Daripada ngerekam gitu. Jadi gue gak siap. Gue lagi ngapain gitu. Mendingan. Jangan kredit deh. Secara sadar aja. Secara langsung aja. Kebanyakan penganggan tau kalau memang pemain sinetron dan FTV. Kalau aku kesana mereka tau. Gitu. Tapi di usaha itu aku gak mau ada cap akunya pemain sinetron atau apa. Gitu. Aku gak mau. Hendren disini lu sebagai koki. Gak. 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 Aku sih gak menganggap diri aku koki gitu. Karena memang aku bukan koki. Gitu. Cuman belajar masak aja akhirnya bisa diterima. Apa? Orang bisa suka dan jual murah. Pas pada saat itu kebetulan disukai banyak orang. Dan bermanfaat buat karyawan-karyawan aku gitu kan. Jadi. Hmm. Aku gak mau dicap. Oh ini punya pemain sinetron gitu. Walaupun pada akhirnya orang-orang tau gitu kan. Karena memang aku maunya customer dateng itu makan. Disitu dia puas bukan karena akunya. Gitu. Karena makanannya gitu. Jadi lebih banyak ditanyanya. Ini Hendren bukannya yang pemain sinetron FTV. Hendren bukannya mantan suaminya Kalina. Lebih banyak yang mana? Aku. Ayo lu jujur lu. Lebih banyak pemain FTV. Main FTV. Karena kan waktu itu kan menikah juga cuma sebentar. Dan heboh-hebohnya juga aku juga gak tau gitu kan. Mungkin itu ada efek heboh-hebohnya juga gitu. Dan sebelum juga waktu itu menikah kan aku juga sudah di sinetron. Aku di sinetron itu sudah 17 tahun. Sudah 17 tahun. Berangkat dari panggung. Aku sekolah teater. Dulu sebelum di film dan di sinetron. Aku banyak di panggung gitu. Jadi main-main teater gitu. Oh. Main naskah gitu. Kalau menurut kamu nih ya. Disuruh mengulang waktu. Akan jadi bisnismen atau pemain FTV atau sinetron? Harusnya gini. Karena dulu aku sekolahnya di entertain. Eh sekolahnya di teater. Jadi punya jiwa seni. Pemeranan. Jadi aku sangat suka dengan dunia pemeranan. Oke. Jadi aku bisa berperan sebagai apapun karakter apapun disitu gitu. Kau passionate tentang dunia acting lah intinya gitu. Nah. Kalau di bisnis aku memang dari kecil. Dari kecil itu keluarga aku udah dagang. Gitu di furniture gitu kan. Sempat juga buka restoran. Karena dibuka restoran itu. Papa-papa aku gak sempat ngurusin restoran itu. Aku SMP pada saat itu pulang sekolah. Aku juga ngurusin restoran itu. Jadi sudah gak kaget. Gitu kan. Sudah gak kaget. Pada akhirnya yaudah mungkin dari berangkat dari situ. Yaudah deh coba untuk. Coba peruntungan di restoran ini gitu. Nah dari bawah banget. Dari bawah banget. Aku syuting pulang jam 2. Ke pasar dulu belanja belanja belanja. Sampai jam 5. Jam 5 aku masak 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 masak. Jam 8 matang. Aku tinggal syuting lagi. Cuma punya satu pegawai yang makannya Prasmanan pun pernah. Gitu. Jadi tidurnya di dapur. Masak sendiri dengan berbagai belasan menu. Oke. Gitu. Nah Ridho. Ini sih kisah menarik kan. Kalo kamu titik terendah kamu tuh kapan sih yang kamu merasa kayak dunia nih. Kayaknya kejam banget sih nih gitu. Kayaknya udah mau mati. Dan itu kapan? Ya itu pas kena. Pas di dalam atau pas dari luar? Dalam. Pas di dalam. Maksudnya kayak. Apa ya. Baru sadar kayak gitu. Selama ini tuh. Posisi itu udah enak. Udah. Kerja udah. Udah ibaratnya di posisi dengan umur segitu. Udah punya semuanya. Famous juga. Materi ada. Mobil udah. Udah inilah kok udah lengkap lah. Terus. Kok bodoh gitu. Itu aja sih. Kadang kan. Dia pernah juga ngobrol tuh. Kalo orang mentalnya belum siap kaya ya gitu. Mungkin itu yang hidup kena kali. Oke. Kalo aku sih punya. Ya mungkin aku umur udah 40an lebih kan ya. Jadi udah berapa kali ngalamin bahagia. Jatuh. Ya. Sekarang tuh udah gak ada kabar buruk jadinya. Menurut aku ya. Jadi semua yang ada cuman kabar gitu. Misalnya kayak. Pengalamin satu hal yang buruk. Yang kita berpikir buruk. Ya. Ngatuhnya dibaliknya tuh. Hal terburuk yang pernah gue alamin. Itu ternyata hal terindah yang. Buat gue nantinya. Oke. Eh. Tapi bener-bener. Selalu ya gitu. Gue ngerasain juga sih. Tapi bener itu kok. Maksudnya gimana sih? Ini misalnya kayak dulu gue bangkrut ya. Gue pernah. Waduh sampe udah mau mati. Gila deh. Gue pernah cerita. Tapi gue pikir. Gue sekarang berterimakasih sama Tuhan. Berterimakasih terus. Untuk lu bikin gue bangkrut dulu. Kenapa? Karena dari situ. Yang berubah bukan. Sekelilingnya. Tapi yang berubah kitanya. Dan kita akhirnya menjadi jauh lebih siap nih sekarang nih. Oke. Nah itu gue gak akan bisa jadi siap kayak gitu. Istilahnya kalau gue waktu itu gak ditabukin kayak begitu. Jadi malah kita sekarang mensyukurin. Jadi gue udah mulai gak ada dendam. Dan mulai kayak mensyukurin. Terima kasih ya Tuhan. Karena kalau itu gak terjadi. Mungkin saya gak akan bisa seperti sekarang gitu. Bisa aja kita dibiarkan nih contohnya Rido ya. Iya. Itu kan bentuk mungkin bentuk cintanya Tuhan sama kita juga mungkin. Kadang-kadang ada beberapa orang yang memang Tuhan ngajarinnya mungkin dengan lewat jalan yang lebih ekstrim. Contohnya dibikin bangkrut kalau kamu misalnya sampai masuk. Tapi saat itu kan terjadi perubahan kan. Iya. Dan yang menurut aku ya manusia itu kayak hidup tuh kayak sekolah. Jadi SD. Nanti SMP. Iya ada ujiannya. Nah kalau Tuhan ngeliatnya kayaknya di SMP nih kayaknya dia kok jadi melenceng nih ya gitu. Ya mungkin dia harus di SD lagi. Nah supaya siap lagi ke atas gitu. Nah Rido waktu lagi momen terburuk tuh yang ada paling ada di pikirannya tuh apa? Eee.. Semua. Enggak. Kayak. Eee.. Sebenernya waktu kena itu juga gak terlalu. Oh yaudahlah semua pasti berlalu. Cuman ketika ngeliat nyokap kayak nangis kayak gitu. Itu kayak. Aduh kok nyesek deh ya. Kayak gitu. Lebih ke situ sih. Lebih ke. Ih bodoh banget sih gua. Kayak ngomelin diri sendiri gitu loh. Ini. Memang diri sendiri yang bakal ngejalanin. Cuman efeknya kan. Ada keluarga. Ada kayak gitu. Jadi lebih ngerasa kayak. Ya. Sampai kayak ngomong ke diri sendiri. Kalau sampai sekali lagi ngelakuin udah deh. Gak usah hidup lagi lah. Di dunia ini atau apa. Maksud itu tuh kayak. Aku gak mempermasalahin diri aku. Anah. Eh udahlah gua yang jalanin. Apapun pasti akan lewat gitu kan. Apapun pasti akan. Gak mungkin disini terus. Pasti akan bergerak waktu kan. Cuman pas ngeliat nyokap yang sedih banget. Itu yang. Bolak balik Padang Jakarta. Padang Jakarta. Sampai ngekos. Di tempat yang gua rehab gitu. Ngekos gitu. Eh. Itu sih yang bikin aku kayak. Eh. Apa ya. Ya udah. Kapok lah. Ya. Pertama dan terakhir. Kayak gitu. Oke. Kalau gak ngeliat itu mungkinnya. Menyepelekan kayak. Ya udah gua punya diri gua yang jalanin. Cuman. Ternyata kita. Hidup ada keluarga juga. Gitu. Nah itu. Semua harta hilang. Ya. Semua temen hilang. Banget. Bahkan. Jadi itu punya orang. Ehm. Awalnya dari dia. Ehm. Ehm. Manejemen kayak ekstras gitu. Atau, figuren. Ehm. Aduh angkat. Jadi kayak. Ehm. Nganterin lah. Nggak usah supir lah. Nganter-nganterin. Tinggal di rumah. Nggak usah bayar apapun. Makan-makan gitu kan. Sampai dia jadi manajemen besar sekarang. bahkan itu agak sedihnya ibaratnya kenapa dia waktu itu nggak mau nemenin nyokap untuk sidang doang saking ini ibaratnya orang yang tolong dari yang kecil banget sampai dia dia mau kredit mobil nggak bisa bukan nggak bisa kalau kita nggak ada ibu atau bapak itu kan masih ada surat kematian atau apa kan ya udah sini deh gue ambil mobilnya lu ini mah gua aja setelah itu gimana sampai kayak gitu itu yang itu sempat kecewa banget itu kayak kok nyokap gua mau sidang aja lu anterin mobil ada cuman nyokap nggak tahu jalan di Jakarta gitu maksudnya benar-benar sendiri nyokap apalagi nyokap kan nggak kuat orangnya kan rapuh gitu maksudnya kapak pisan lah itu aja sih mode-mode teman kayak gitu aja orangnya itu gedein aja itu bisa ninggalin apalagi teman-teman yang biasa jadi merasa sendirian banget banget iya cuman mama doang yang kayak disitu berasa tapi kayak enggak ya udah aku nggak butuh teman lah maksudnya bersyukur juga sih ada kejadian ini jadi tahu gitu tahu kayak gimana teman-teman itu sekarang muncul lagi rame lagi rame lagi tapi kan gua gua bersikap kayak ya udah mengenal baik aja kan kita nggak tahu ke depannya ada project ya berubah lah kok ada batasannya lebih dewasa lah pasti kena itu dan waktu ketemu Ridho pas ini ngeliat ada perubahan kira-kira dari Ridho perubahan secara kayak dia dulu tidak terlalu mengenal secara personal ya cuman kalau perubahan perubahan hidup sih kayak lebih bersemangat gitu kayak lebih tapi kalau di ketemu di pekerjaan kan karena dia profesional ya dia apa ya bekerja dia lakukan dengan secara profesional dan semangat gitu tapi ketika ketemu dengan Ridho yang yang baru dia dia punya semangat hidup yang jauh luar biasa lagi nih aku mau nanya sama Hendrayan sebagai orang setelah Deddy Kogusir tuh kayak apa sih rasanya dibanding-bandingin gak nih sama Deddy Kogusir sama Om Deddy maksudnya apa nih kan kamu suami kedua setelah Om Deddy lah untuk Kalina nih itu kira-kira orang banyaknya Wah gila ini kan abisnya Deddy Kogusir ke Hendrayan gitu mungkin ada orang-orang yang membandingkan atau apa gitu kalau membandingkan nggak tahu ya nggak pernah denger itu sih atau terbeban nggak oh gila ini nggak ada beban juga semuanya berjalan santai natural aja gitu cuman memang nggak cocok aja begitu ya saat itu memang memang ada permasalahan mungkin hal prinsip nggak tahu juga ya gitu jadi aku nggak nggak terlalu berfokus ke situ yang justru pada saat itu aku juga merasa yang namanya semua orang kok kayaknya gampang banget menghakimi gitu jadi semua orang termasuk juga netizen kok gampang banget menghakimi dan pas pada saat bertepatan juga aku punya proyek yang besar gitu disitu di satu sisi aku hancur-hancuran di satu sisi aku harus bertanggung jawab mempekerjakan begitu banyak orang dan juga bertanggung jawab untuk memberikan sesuatu suguhan sajian makanan yang memang untuk orang-orang yang apa namanya ibaratnya ada jabatan gitu jadi aku harus tanggung jawab disitu nggak boleh untungnya Tuhan pada saat pada saat aku ditempa permasalahan yang sangat luar biasa fitnah-fitnah sangat luar biasa ini berhubungan dengan pernikahannya iya fitnah-fitnah sangat luar biasa dan disatu disatu kesempatan juga aku dikasih tanggung jawab jadi aku nggak ngerasain ibarat orang disebelih itu aku nggak ngerasain apa-apa aku lebih konsentrasi ke pekerjaan itu ada sesuatu yang mengalihkan lah gitu ya iya jadi orang mau ngomongin aku di luar sana berita ngomongin aku di luar sana aku nggak aku nggak justru kayak orang dibius gitu loh jadi aku konsentrasi kesini ke apa ke pekerjaan yang memang aku dikasih proyek yang besar pada saat itu termasuk besar termasuk besar gitu dan aku konsentrasi disitu gitu pas satu ketika iseng buka berita atau buka DM atau buka apa itu konsentrasi kerja jadi kamu sempat mengalami sosial media bullying tuh oh iya dibully abis jadi netizen menyalahkan kamu dalam hal pernikahan kemarin gagalnya pernikahan itu emang terekspos banget kok gitu aku nggak tahu karena kan tadi aku bilang kan aku konsentrasinya di pekerjaan yang itu yang proyek tau DMnya nggak ada yang beres aja gitu dan sempat ngebaca satu sampai dua DM yang buat aku bikin aku mual gitu akhirnya aku konsentrasi ke pekerjaan itu lagi gitu waktu itu ada catering dan aku harus menyajikan 3000 box dalam beberapa waktu terus ada juga sajian untuk perasemanan juga gitu yang memang setiap hari dari makan pagi makan siap makan malam coffee break pagi coffee break sore jadi aku harus fokus sangat fokus banget karena memang emak rasa nggak boleh melenceng sedikitpun gitu disitu oke gitu jadi kayak makanya aku mikir gitu udah-udahnya tuh aku mikir gitu ya Tuhan kasih aku satu problem tapi juga dikasih obat yang aku nggak ngerasain sakitnya ibaratnya itu aku disembli tapi dibius ditusuk tapi dibius jadi aku nggak ngerasain sakitnya oke gitu karena langsung dikasih kesibukan yang sangat-sangat padat banget baik di shitting ataupun di pekerjaan aku yang di kuliner atau di catering itu gitu banyak dampaknya nggak sih kegagalnya pernikahan ke dalam pribadinya dampak positif atau negatif terserah karena aku nggak begitu nganggep persoalan kemarin itu penting pernikahan nggak penting oh bukan pernikahan nggak penting tapi efek dari berita-berita itu nggak aku anggap penting oke gitu jadi akhirnya aku nggak ada aku nggak akan bilang nggak bilang disitu ada dampak atau apa gitu kan dampak negatif pasti sudah ada pasti iya tapi kalau dampak untuk positif buat aku nggak ada gitu dari bulian dari pemberitaan yang satu arah dan pemberitaan yang nggak jelas buat aku itu nggak penting kamu nggak pengen klarifikasi kan aku bingung juga ya kan dia kan pasti masalah ini kan banyak orang media bertanya-tanya apa segala-tanya kamu nggak gatel kayak pengen ngomong versinya kamu saya bilang gini kok klarifikasi untuk apa itu kan permasalah yang sudah lalu dan aku pun sudah lupa permasalahannya bukan pada saat pada saat kemarin itu pas lagi rame-ramenya gitu kadang-kadang kan orang pengen apa ya ini versi gue nih ini versi gue gitu untuk ngomong untuk ngomong klarifikasi oke oke aku cerita aku nggak klarifikasi ke orang-orang aku klarifikasi ke Tuhan dan dampaknya dampaknya aku rasain aja sendiri dampak langsung dijawab sama Tuhan jadi aku cuma berdoa engkau tahu ya Allah apa yang hamba rasakan sekarang dan tiga hari atau satu minggu semuanya dijawab boleh tahu jawabannya jawabannya secara positif lah dampaknya sangat luar biasa dan sampai sekarang itu dampaknya jadi bersyukur aja kok dibully orang memang bersyukur bersyukur aja aku juga nggak tahu siapa yang ngebully siapa yang ini kenal juga enggak ya kenal juga enggak biasanya kadang-kadang keluarga kan suka suka panas gitu ya denger misalnya aku bersyukur keluarga aku bukan yang termasuk keluarga yang ikut campur urusan aku mereka enggak mereka sedikitpun satu kata pun tidak pernah bertanya mereka sedikitpun kalaupun aku dapat permasalahan apa ada enggak pernah tanya termasuk mama papa itu juga enggak pernah nanya gitu enggak pernah yang namanya nanya urusan soal pribadi gitu enggak pernah jadi enggak memang mereka keluarga aku adik-adik aku juga itu enggak pernah mau tahu urusan aku apa nah kan sekarang lagi heboh lagi beritanya karena berpisah lagi sama salah satu kesahabat kita juga nah itu sempet dong tuh di media-media nanya lah atau apa orang-orang netizen nyari-nyari tahu siapa lagi nih korek-korek lagi gitu mengalami juga berarti oh iya di DM-DM lagi oh iya mungkin ya tapi nggak aku tuh termasuk orang yang jarang buka DM juga gitu jadi nggak yang oh bukan yang suka nge-DM cewek jam 12 malem gitu enggak itu jatahnya temen kita jangan ada yang kayak gitu lagi deh pasarnya udah ada nggak gitu sih nggak yang sudah Alhamdulillah sudah tidak terlalu dikait-kaitkan lagi gitu dan aku juga kadang untuk berbicara soal itu terus untuk berbicara soal itu kadang orang tanya gitu-gitu untuk berbicara ke arah sana lagi itu kayaknya sudah basi gitu kan kayaknya bukan itu bukan aku lagi dan itu sudah tidak urusan aku lagi gitu disitu dan sekarang justru banyak banget hal yang aku lakuin gitu jauh lebih menarik dari itu oke dan terima usaha kamu yang lagi naik down lah ya istilahnya sekarang ya kalau di usaha ini kan aku berangkat dari nol dari nggak bisa apa-apa dari nggak tahu apa-apa dan nggak ngerti bumbu nggak ngerti apa dan Alhamdulillah sudah mempekerjakan lebih daripada 60 sampai 70 karyawan jadi aku senang mereka bisa dapat gaji mereka dapat kehidupan yang layak secukup gitu buat aku itu sudah aku melakukan hal yang positif yang melakukan hal yang bermanfaat buat orang banyak gitu sampai aku berpikir gini oke mungkin karena di karena ngasih makan orang karena ngasih walaupun customer beli juga makan itu berkahnya kan ada disitu dan aku lakukan itu dengan sungguh-sungguh dengan senang dengan ikhlas gitu jadi aku senang kalau ketika orang datang membelanjakan makanannya dan menikmati dan puas besok datang lagi mereka pede story-story mereka pede di upload makanan dan menu-menu itu itu jauh lebih berharga banget ketimbang nilai dari makanan itu boleh tahu kenapa namanya Tanjung Mas? karena asli Semarang dan dulu aku tinggal di wilayah pelabuhan Tanjung Mas yang memang disitu ada banyak pelelangan ikan dan dulu waktu aku kecil sering main di pantai juga ketemu kerang-kerang ketemu dengan cumi udah macem-macem jadi nggak asing dengan itu aku pernah mancing juga di pelabuhan Tanjung Mas waktu aku kecil iya seru ya terus kamu berdua kan waktu itu bujangan ketemu tahun 2020 2020 pas Ridho baru eh 2021 sorry akrabnya terus itu langsung nyari cewek nggak nih biasanya kalau cowok-cowok statusnya single terus nggak ngomongin itu jadi selama setahun ini Ridho nggak menunjukkan sebagai seorang playboy gitu-gitu nggak dan dia salah satu temen yang jadi kalau sebelumnya temen-temen itu cowok itu nggak akan jauh dari eh banyak cewek nih yang berapa kali ditemuin bahkan sampai saat ini kita itu mau syuting video klip apa selalu ngebahas cewek cuma dia doang ini ngomonginnya duit ngomonginnya itu untuk ngomonginnya itu gimana caranya bisa dapat duit lebih gimana caranya bisa dapat bisa jadi orang kaya gimana caranya bisa dapat pekerjaan yang layak gimana caranya bisa dapat punya usaha gimana caranya bisa mempekerjakan orang gitu jadi untuk urusan ngomongin cewek itu kayaknya bukan kesitu gitu bukan yang berburu ke apa ke cafe-cafe gitu ya atau nge-DMD nggak ngomongin kesitu karena ngomonginnya kan itu biasanya cowok kan gitu kan kalau ketemu ada stoknya nih mungkin kalau duitnya udah banyak gitu ya baru ngomongin itu baru-baru baru-baru ini ada ada ini mungkin udah ngerasa udah gak jamannya nongkrong-nongkrong kali ya kalau nongkrong-nongkrong mungkin sekalian yang untuk ngebahas project mungkin lebih kesitu ya kalau ngomong bisnis kayak handrayan mungkin kan mikirinnya kayak oke kita dari cashflow-nya ini kita mau investasi apa lagi nih mau buka cabang dimana gitu nah itu itu yang tiap hari aku pikirin gitu ngebenerin jadi ketika restoran di minggu ini lagi sepi oke berarti kita gak terlalu sibuk untuk di ini ya di area dan in ya oke kita bener-benerin apa beres-beres kita benerin manajemen pembukuan kita benerin menu-menunya jadi ketika nanti weekend rame lagi ketika nanti ada awal bulan rame lagi customer dateng tuh dengan puas oke terus gimana caranya kita mengembangkan bisnis gimana caranya kita lebih besar lagi disukai lagi terus komplainan kemarin apa kita ulas gitu komplainan-komplainan gitu oke kita benerin lagi gitu berarti memang kamu mencari teman yang positif seperti ini ya bukan bisa mencari teman sih kayak udah emang di jalannya dipertemukan dan progresnya Rido setahun ya do ya dari setahun progresnya sangat luar biasa dan itu dia terap-terapkan semua kalau dia sekarang kenal dengan dinar dekat dengan dinar dan itu pun diajak ke hal yang lebih positif lagi dan Rido gak kembali ke situ gitu aku punya banyak teman yang memang terjerumus ke arah narkoba itu ya dan kebanyakan mereka susah lepas loh akan kembali lagi, kembali lagi, kembali lagi tapi ada efeknya gak sih? ada efek jangka panjang ke dalam kondisi otaknya mentalnya gak sih kalau orang yang terjerumus di narkoba lama tuh? mungkin diajak ngomongnya gak begitu nyambung ya kalau aku kenal dengan yang seperti itu ya tapi Rido belum menang sampai tahap itu kan? gak, masih nyambung ngomongnya karena apa ya kalau Rido ngerasa ya narkoba tuh harus menemukan satu titik yang membuat dia tuh bener-bener udah gue mau stop gitu nah kalau gak gak akan bisa jadi harus bener-bener kemauan dari diri sendiri dari dalam ya berarti ya kayak entah itu mau keluarga Tuhan atau apa dia harus menemukan itu kalau gak gak akan mungkin karena lu ini kali Rido apa namanya udah ketemu yang bener-bener apa ya abis-abisan udah gitu kan kalau itu gue gak terlalu mikirin karena menurut gue di dalam kan gue sempet kayak yaudah abis ini gue masih bisa berkarya lagi atau apa gue yakin itu tapi ketika ngelihat nyokap di posisi itu itu yang bikin gue ah gak deh kayak dan biasanya kalau tapi ini pengalaman pribadi masing-masing semua orang bisa berbeda kalau ini apa yang gue alamin gitu ya dan ini apa yang gue percayain kalau lu punya mimpi dan lu teriakin itu dalam doa lu yakinin bener-bener alam semesta membantu dengan mengirimkan orang-orang dengan mengirimkan suatu keadaan suatu kesempatan untuk mendukung ke situ itu gue bener-bener kadang-kadang mimpi yang gue ucapin tuh bener-bener jadi kenyataan dan mimpi gila ya jadi contohnya gini pertama kali gue buka toko ya gue inget banget saldo gue tuh tinggal 37 ribu kenapa gue inget nih saldo 37 ribu nih karena gue mau narik ATM yang 50 ribu gak bisa terus jadi buka deh tuh toko pertama kita gue ke ATM saldo 37 ribu temen gue nanya ini kan dateng ya support gitu kan walaupun lu bayangin nih toko gede barangnya cuma isi-isi 1 per 4 karena gak punya duit buat ngisi penuh tapi yang penting kita berani maju dulu temen gue nanya lu mau buka cabang berapa roh gitu ya dalam 2 tahun 5 deh saldo 37 ribu cuman ngomong doang makanya gue bilang the power of dream tapi bener aku pernah ngerasain pernah ngerasain kayak gitu kan iseng aja iseng pulang syuting dulu aku punya mobil mobil satu gak begitu bagus-bagus banget gitu kan tiba-tiba nih setir belok ke TBC Matupang tuh ada ada mercy duit juga gak ada cuman berapa ratus ribu doang gitu kan berani loh nawar mobil harga di atas 1M ke atas gitu berani disitu dan beberapa beberapa bulan beberapa bulan beberapa bulan 6 bulan atau 7 bulan gitu aku beli mobil itu tapi bukan cash credit aku hanya punya DP gitu tapi kan ya intinya kan dibukakan jalan ya itu loh jadi yang penting keberanian kita iman kita itu jauh lebih powerful ya dibandingin semua masalah kita yang kita pikir nih bermasalah kayaknya gini-gini-gini Tuhan punya punya jawaban yang jauh lebih powerful dibandingin masalah kita gitu loh jadi kita harus berpikir positif terus dan harus berani bermimpi ini yang di Indonesia menurut gue kurang diajarin dan banyak di celak malah kalau orang bermimpi mimpi itu yang ngebangun Amerika loh Amerika tuh isinya orang-orang imigran yang gak punya duit kelaparan di negaranya dia pindah ke Amerika terus dia bangun mimpi dia sendiri sampai kan jadi satu negara terbesar di dunia dalam hal ekonomi ya itu karena di drive sama mimpi itu nah ini lucu banget nih gue kadang-kadang kalau denger apa nginget lagi suka bisa terharu sendiri gitu ya 8 tahun lalu gue punya mimpi lagi nih setelah punya toko toko nya udah bagus gue pengen bikin yang kayak gini nih gitu itu gue ngomongin terus ke istri gue foto-fotonya eh gue ngomongin terus di omongin ya kayak gitu ya ya kalau gue kebetulan karena istri ya kita kan ngomong kan gue pengen kayak gini gue kirimin foto-fotonya gue gue simpen nih yang gue pengen nih kayak gini gitu ya gitu ya ini 8 tahun kemudian kemungkinan akan terwujud nih mimpi gue ini dan dan memang itu itu bener-bener apa ya ya makanya di Indonesia jangan takut manusia itu jangan takut mimpi deh walaupun nanti ya ender lu kalau kecewa kalau jatuh ya kalau kecewa itu Tuhan punya jalannya sendiri lah dia toh selama ini kita hidup selalu diberi apa ya gak kecukupan kan kita makan kita selalu di dalam lindungannya dia lah gitu ya itu udah mungkin yang tiba-tiba ketemu Endrayan ketemu Dinar Candy kan mungkin Tuhan meniapkan jalan tinggal kita bagaimana dibentuk mau gak dikasih kesempatan siap gak mau gak kita melakukan hal-hal yang diperlukan untuk mencapai mimpi tersebut gitu nah kalau Rido melihatnya gimana dengan Dinar Candy ini sejalan kak dengan yang Rido impikan dan cita-citakan kalau sekarang tuh udah di posisi yang gak mau kayak menyalahkan siapa dan apa gitu jadi lebih kayak apa kayak udah deh kayak udah mentok kayak ya udah dibalikin aja kayak perasaan kan yang bikin Ido suka sama dia kan Tuhan jadi kayak dibalikin aja jadi jalanin sekarang apa adanya udah balikin sama yang punya kalau memang jalannya pasti Rido rasa mulus-mulus aja atau apa sesuai ngikut aja lebih ke situ sih kalau yang kemarin-marin kan lebih kayak eh memaksakan memaksakan kayak wah dua happy oh harus disini terus tuh yang gak ada bilang misalnya dua happy deket dia dua harus disini terus bahkan kayak beberapa pekerjaan ditinggalin tapi kalau yang sekarang tuh lebih kayak yaudah udah balikin lagi deh kayak ini kan Tuhan Tuhan yang ngasih ini perasaan yaudah aku ngikutin nih jalan yang baiknya yang gimana oke ya bagus banget tuh jawabannya karena memang ujung-ujungnya paling gampang bukan paling benar menyenderkan hidup kita ke iya ke Tuhan ya karena kan secara gak langsung kayak Koko Hendrayan Dinar ya itu kan jalan dari Tuhan sebenernya kan kalau gak mungkin kalau aku gak kenal Dinar gak mungkin kenal Koko kalau mungkin gak nge-gym disitu gak ketemu lagi sama Hendrayan jadi udah di arahin menurut aku sih ya itu sebenernya kita tuh udah ada jalannya kalau teori nya tuh ada yang namanya loss of attraction jadi gimana apa yang kita pikirkan di dalam hati apa yang kita resepin di dalam hati itu akan menarik orang yang sesuai yang ada disitu contohnya misalnya gue pengen ngebunuh-bunuh orang gitu bisa ntar yang ketarik tuh emang bener-bener toto orang orang-orang penjahat tuh ketarik-ketarik kok bisa gitu ya Koko ya karena itu energinya kan energi jadi kita mengirim vibe dulu mengirim energi dan atau getaran pikiran atau apa di dalam nih jadi getaran dulu getarannya yang kita kirim apa gitu kalau getarannya positif kasih sayang sesuatu yang baik itu ya tentu yang nanti ketarik nih jadi kan itu kayak sinyal gitu kan kayak kira ngirim sinyal gitu yang dateng orang-orang yang itu kelihatan waktu gue lagi bandel-bandelnya bisa ada aja orang bandel-bandel dateng si longnya akan kesitu ya Koko ya karena kita di dalamnya kita kan istilahnya kurang bagus ini memancarkan getaran yang kurang bagus itu tapi kalau kita resepin dan berusaha untuk yang positif terus ya akhirnya ketemu aja ada yang nolong kadang-kadang yang nolong bener-bener orang-orang yang kita gak nyangka-nyangka yang kita pikir yang terlalu mustahil ternyata bisa dibukain gitu tapi ini thank you banget kalian berdua udah sharing pengalaman hidup yang luar biasa ya karena ini memang menurut aku pembentukan karakter pada saat kita jatuh tuh itu disitulah karakter kita dibentuk pengalaman traumatis membuat karakter kita berkembang dan kita juga makin bukan makin terluka ya tapi makin bijaksana ya orang yang sukses itu menurut aku ya bukan orang yang paling pinter tapi orang yang paling bijaksana karena kalau bijaksana dia tidak merespon secara emosional dia bisa melihat masalah secara lebih bijak gitu ya itu betul dan moga-moga kalian karirnya persahabatan kalian karirnya amin dan kita bertiga harus saling jaga ya maksudnya kadang-kadang punya temen yang bad influence kan juga bahaya kan kalau ini kan kita saling negor kalau kita lagi ada berbuat yang kurang bagus gitu ya Hendrayan moga-moga bisnis Tanjung Masnya sekarang cabangnya udah empat ya iya mimpinya punya berapa nih cabangnya nih? mimpinya mungkin 20 ya 20 di 2 tahun ke depan gitu 20 dalam 2 tahun hanya Jakarta Jakarta, Bogor, Bekasi, Depok karena kalau untuk keluar kota atau gimana aku masih belum nemu formulanya untuk apa kirim bahannya karena ini kan bahan mesti fresh kan nggak frozen gitu kalau Rido kira-kira untuk karir sebenarnya punya mimpi tapi nggak pernah ada obrolin ya yang dari kasus itu yang bikin dosa semangat itu pengen ngebangun masjid beberapa di setiap daerah itu atas nama nyokap wow itu doang sih kita doain mimpi Rido ilahi ya tapi thank you seneng banget bersahabatan kalian berdua dan ngobrol-ngobrolnya moga-moga cerita-cerita kayak gini nih yang bisa bikin inspirasi ya iya dong dari artis nyuci piring di pinggir jalan Rido yang terkena masalah sampai akhirnya habis semua hartanya artinya sih manusia biasa ya iya dan udah berputar ada titik ya tapi pengalaman kehilangan teman-teman pengalaman kehilangan harta sampai habis total ya dan kamu masih aku lihat masih memancarkan energi yang positif itu berarti tanda-tanda kedewasaan ya tapi itu Tuhan mengganti dengan yang lebih baik teman-temannya sekarang dan justru ketemu Rido lagi tuh justru planningnya dia luar biasa Drak gue akan gini 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 terus pas waktu belum pacaran sama Dinar ya Drak gue kenal sama Dinar nih DJ gini gini Dinar siapa Dinar Candy gini oh iya dong ini gak tau nya kesini-sininya pacaran sama Dinar gitu iya dan bener ya kalau Allah udah menggantikan iya dong bener yang kita gak pikir kan iya iya bener thank you guys semua ngobrol-ngobrolnya makasih banyak bye bye bye